Teman-teman, hari ini kita mau bicara sedikit tentang proses recovery bagi kalian semua para korban nasistik abuse. Mungkin ada dari kalian yang menyebutnya sebagai proses healing, ada yang menyebutnya itu sebagai proses move on. Apapun bahasanya, ya kita mau bicara soal bagaimana kalian melanjutkan hidup kalian setelah kalian mengalami nasistik abuse ataupun mungkin abuse-abuse lain di dalam kehidupan kalian. Kita mau bicara ini sedikit, teman-teman, karena mungkin ada beberapa dari kalian atau mungkin banyak dari kalian yang mungkin punya pemahaman yang berbeda dengan realita yang ada, sehingga ketika kalian menjalani proses kalian tersebut, kalian kebingungan. Kok ini tidak sesuai dengan pemikirannya kalian? Ada dua hal yang saya tekankan, yang ingin saya bahas di dalam video ini supaya kalian tahu apa yang akan kalian alami ketika kalian menjalani proses move on. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para korban nasistik abuse yang sedang menjalani proses recovery, itu intinya itu begini. Bang, saya itu sudah berusaha putus kontak, saya sudah menutup semua komunikasi, saya merasa hidup saya lebih baik, saya merasa saya sudah bisa melangkah ke depan, ya saya merasa saya heal atau menyembuh. Tetapi kemudian, ada saatnya suatu hari, kalian itu kemudian tertrigger kembali. Entah kalian tidak sengaja bertemu sinarsistik, atau kalian bertemu seseorang yang mengingatkan kalian akan sinarsistik, atau bertemu memori-memori yang membuat kalian tertrigger, dan kemudian kalian merasa jatuh kembali, kalian merasa down kembali, Kalian merasa bersalah akan hal tersebut, kalian merasa sedih akan hal tersebut, kalian merasa bahwa semua usaha yang saya lakukan selama ini sia-sia, saya kembali ke titik awal. Apakah bang itu artinya saya tidak sembuh? Apa yang saya alami bang? Dan apa yang saya harus lakukan? Teman-teman, ada dua realita yang paling sering salah dipahami oleh para korban nasistik abuse yang sedang menjalani proses recovery. Yang pertama, banyak dari kalian itu berpikir bahwa proses healing itu, atau proses recovery kalian itu, itu kalau diterjemahkan dalam sebuah grafik, kalian itu selalu berpikir bahwa grafiknya itu akan selalu begini, lurus ke atas. Kalian berpikir bahwa kalau sehari ini baik, besok akan jadi lebih baik, besok akan lebih baik, akan lebih baik, dan lebih baik. Dan kalian akan sampai pada titik di mana kalian merasa bahwa, oh saya sudah sembuh. Dan ketika misalnya kalian jatuh lagi, tertrigger, kalian merasa garis itu runtuh, dan kalian harus mulai lagi dari nol. Sebenarnya itu tidak seperti itu guys, yang kalian itu harus ingat, kalau kamu menjalani proses recovery, itu grafiknya itu bukan lurus, tapi dia bergelombang. Itu seperti roller coaster. Jadi kamu akan mengalami saat di mana kamu merasa sangat-sangat powerful, kamu merasa sembuh, tetapi kamu kemudian akan menjatuh lagi. Tetapi kamu juga nanti akan mengalami proses kenaikan kembali. Ibaratnya itu ada saat di mana kamu merasa sangat bahagia, kamu merasa sangat kuat, kamu merasa kamu sudah move on, kamu merasa saya sudah berhasil melewati ini semua. Tetapi dalam sekejap itu bisa saja kamu kemudian atuh lagi dalam depresinya kamu, dan sepertinya apa yang kamu alami, ya abuse yang kamu terima, itu seperti baru terjadi kemarin. Nah proses ini bisa terjadi berulang-ulang, seperti roller coaster. Nah kalau kalian memahami hal ini, kalian nggak akan terlalu terkejut ketika kalian tertrigger. Ketahuilah bahwa kalau kamu sudah merasa kamu melangkah lima langkah ke depan, dan kemudian kamu tertrigger dan kamu kembali tiga langkah ke belakang, dan kamu maju kembali, dan kamu kemudian mundur kembali, itu semua normal. Proses recovery itu akan seperti itu. Justru kalau misalnya kamu merasa terus membaik, mungkin bisa saja kamu membohongi diri kamu sendiri. Kamu tidak mau mengakui bahwa kamu mengalami saat-saat di mana kamu jatuh kembali. Tetapi kalau kamu mengakui semua proses tersebut, memang itu yang harus kalian jalani. Jadi jangan merasa bersalah ketika misalnya hari ini kalian merasa sangat bahagia, tapi besok kalian merasa jatuh kembali. Nah selain itu ada hal kedua yang paling penting. Gini teman-teman ya, banyak dari kalian itu mungkin menganggap bahwa healing atau move on atau recovery itu artinya bahwa kalian itu tidak akan tertrigger kembali. Artinya bahwa kalian tidak akan sedih kembali ketika misalnya kepingan-kepingan masa lalu itu datang menghantui kalian. Sebenarnya bukan kayak gitu guys. Indikator bahwa kamu itu sudah move on atau punya progres dalam healingnya kamu itu adalah bagaimana respon kamu ketika kamu tertrigger. Jadi move on itu bukan soal kamu akan tertrigger lagi atau tidak, tetapi bagaimana kamu merespon ketika kamu tertrigger. Ya, ini penting sekali untuk kalian ketahui. Mudahnya tuh gini, kalau dulu ketika kamu tertrigger atau kamu baru mulai menjalani proses recovery kamu, ketika kamu mengingat masa-masa kamu dan kamu tertrigger, kamu mungkin akan depresi, kamu mungkin akan tenggelam dalam keadaan sedih berhari-hari, kamu nggak bisa melakukan apa-apa, kamu jatuh sejatuh-jatuhnya. Tetapi setelah beberapa waktu ya kamu berjuang, ketika kamu mengalami kejadian di mana kamu mengalami trigger, kamu bisa bangkit lebih cepat dan lebih kuat daripada dahulunya kamu, itu artinya kamu menjalani proses yang benar. Jadi artinya bukan soal kamu tidak akan tertrigger lagi atau kamu tidak akan sedih lagi, tetapi soal bagaimana kamu merespon itu, itulah yang menunjukkan kamu berprogres atau tidak. Kalau kamu bisa bangkit lebih cepat dan lebih kuat ketika kamu tertrigger, artinya kamu sudah melangkah ke arah yang benar. Kalau dulu kamu ingat dia kamu menangis, kalau dulu kalian di semengempen takut luar biasa, kalau kalian sekarang bisa menghadapi itu dengan lebih tenang, dengan lebih kuat, itu artinya kalian sudah move on, kalian berprogres akan hal tersebut. Itu definisi move on atau healing yang kalian harus capai. Sedikit saya ingatkan, kalian pasti tahu gitu, saya nggak pernah kasih obat-obat ajaib untuk menyembuhkan sakit-sakit kalian. Saya nggak pernah kasih resep-resep apapun kepada kalian supaya kalian itu bisa move on cepat, supaya kalian itu trauma bondingnya bisa hilang cepat. Enggak. Ketika teman-teman datang kepada saya, dalam keadaan kalut, dalam keadaan kalian merasa dunia itu runtuh, biasanya saya selalu bilang sama kalian bahwa belajarlah untuk diam. Karena ada saatnya di dalam kehidupan kalian, kalian itu merasa dunia runtuh, kemudian kalian panik, kalian ibaratnya itu menggapai kesana kemari, kalian bergerak kesana kemari, kalian berusaha memperbaiki keadaannya kalian. Yang mana sebenarnya itu justru memperburuk keadaannya kalian. Hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya, dengan masalah kalian menjadi buruk, kalian melupakan emosi kalian kepada orang-orang yang mungkin tidak tahu apapun dengan keadaan kalian, dan apapun yang kalian lakukan itu justru semakin memperburuk keadaan. Cobalah untuk tenang dan diam. Kamu tidak harus melakukan apapun untuk memperbaiki keadaan kamu sekarang. Belajarlah diam, dan biarkan waktu nanti yang akan membantu untuk menyebuhkan kamu. Mungkin ada yang berkata bahwa, Abang, kalau misalnya saya nggak ngelakuin apa-apa, bagaimana hidup saya nanti berubah? Saya jawab, percaya aja. Kalau kamu punya iman dan kepercayaan kepada penciptanya kamu, kamu percaya bahwa dia akan memperbaiki kehidupan kamu. Kita tuh sering lupa bahwa sebenarnya, diri kita, pikiran kita, tubuh kita, itu punya mekanisme untuk menyembuhkan diri kita. ketika kita belajar tenang dan diam, itu kita tuh sebenarnya memberikan kesempatan untuk pikiran kita atau tubuh kita untuk menyembuhkan hal-hal yang menyakitkan diri kita. Nah, problemnya adalah kalau kita panik dan kita terus bergerak, proses penyembuhan diri kita tersebut justru mungkin kadang terhambat. Satu hal lagi, teman-teman, yang saya harus ingatkan. Di dalam hidup kita ini, teman-teman, ada pelajaran hidup, itu yang harus dipelajari hanya lewat penderitaan. Kita tuh punya takdir sendiri-sendiri untuk menjalani penderitaannya kita. Di mana lewat penderitaan itulah pelajaran hidup yang kita harus dapatkan itu, nanti kita dapatkan. Nah, penderitaan kita tersebut, itu nggak bisa diwakilkan. Karena itu takdir kita masing-masing. Jadi, ketika kamu merasa dunia kamu runtuh, kamu merasa sudah tidak punya harapan lagi di dalam hidup kamu, yang bisa kamu lakukan apa? Kamu cukup terus berjalan, menjalani hidup kamu, memberikan diri kamu satu hal yang paling dia butuhkan untuk menyembuhkan diri kamu sendiri, yaitu waktu. Akan ada saatnya ketika kalian terus berjalan, menjalanin hari demi hari, seberat apapun itu, dan suatu saat, kalian melihat ke belakang, dan kalian akan terkejut. Kalian akan berkata bahwa, aku sudah melangkah begitu jauh, melebihi yang aku perkirakan. Kalau aku sudah bisa melangkah sejauh ini, aku pasti bisa melangkah lebih jauh lagi. Itulah hakikat proses healing yang sebenarnya. Kalau kalian terus berjalan, akan tiba saatnya kalian akan berkata kepada diri kalian, betapa hebatnya aku sudah melangkah sejauh ini. Jangan lupa untuk mengapresiasi dirimu ya. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.